selamat menikmati dan bahan-bahannya disini ada bawang merah, bawang putih, tomat, cabai rambut ada terasi bakar ada gula pasir secukupnya garam dan penyedap rasa secukupnya yuk kita langsung aja lihat cara buahnya disini saya sudah memanaskan air untuk merebus cabai, tomat, dan juga bawang merah, bawang putih kita rebus aja teman-teman ya sampai empuk selamat menikmati ketika sudah matang seperti ini teman-teman boleh kita matikan apinya lalu kita angkat ya teman-teman ketika sudah seperti ini teman-teman kita kasih gula putih garam dan sedikit berhidang rasa jangan lupa dikasih terasi bakar terserah ya terserah ya sesuai sederah saya pakai segini segini ini jamin yang akan itu akan nambah bolak-balik ini banyak banget sambarnya paling cocok ikan peda dan soya asam paling cocok banget dengan sambar ini sampai terus ters seperti biasa teman-teman jika menghaluskan sambal tidak perlu terlalu halus kita tutupnya jantungnya seperti ini pasal-pasal seperti ini kita ikan kita ikan dulu teman-teman kita kurang asin jika kurang asin bisa ditambah asin udah ini sudah cocok teman-teman bisa langsung kita sajikan ini sudah cocok teman-teman bisa langsung kita sajikan seperti ini seperti ini terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video aku semoga bermanfaatnya yang suka silahkan share link video ini yang belum subscribe silahkan subscribe like dan juga komen dan saya akhirnya saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye